Welcome to Bethlehem Bible Talk Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus Shalom Bapak-Ibu terkasih Sengguh kembali kita merasakan sukacita untuk setiap kebaikan Tuhan yang selalu baru kita rasakan hari lepas hari Hari ini bacaan firman Tuhan dari Amsal 17 12-15 tema kita bahayanya kebebalan saya akan bacakan lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya siapa membalas kebaikan dengan kejahatan kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air jadi undurlah sebelum perbantahan mulai lihat yang kita baca disini kalau kita perhatikan cukup menarik dibandingkan disini lebih baik berjumpa beruang betina yang kehilangan anak daripada berjumpa pada orang bebal dengan kebodohannya bapak ibu terkasih beruang betina kalau kehilangan anak faktanya dia bisa menjadi buas garang jika bertemu dengan makhluk lain bapak ibu terkasih tapi disini pengamsal menyampaikan lebih baik bertemu beruang betina yang kehilangan anak daripada bertemu dengan orang bebal kenapa bapak ibu terkasih berjumpa orang bebal dengan kebodohannya seolah-olah digambarkan lebih berbahaya dan menakutkan daripada bertemu beruang betina yang kehilangan anaknya disini pengamsal ingin memberitahukan kepada kita bahwa orang bebal itu pada dasarnya tidak mau dikasih tahu atau tidak mau diajarkan orang palembang bilang orang yang suka tekak bantah gitu ya selain itu orang bebal itu suka bertengkar tidak mau mengalah sombong selalu mencari-cari kesalahan dan penuh keegoisan orang bebal adalah orang yang menyanyiakan ajaran dan didikan mereka merupakan orang-orang yang membenci teguran dan menghina hikmat bagi mereka teguran adalah kebodohan dan tidak ada gunanya selain masuk telinga kiri keluar juga telinga kanan wajarlah kalau kita perhatikan pengamsal mengatakan lebih baik bertemu beruang betina yang kehilangan anak karena apa? karena kita bisa menghindar dan berlalu atau bersembunyi sedangkan ketemu orang bebal bisa-bisa jadi repot akan terjadi keributan yang berkepanjangan akan terjadi kerisihan dan sebagainya jadi Bapak Ibu jangan jadi orang bebal tapi hiduplah dalam kerendahan hati untuk mencintai pengertian dari Tuhan Salam mengajarkan kepada kita agar jangan hidup bebal tapi hiduplah berhikmat bijaksana dan berpengertian sebab itu yang akan menjamin masa depan hidup kita kita diperhadapkan dengan pilihan mau hidup baik dan benar atau bebal, bodoh, dan juga jahat yang terpenting adalah bagaimana kita jangan anti teguran dan didikan milikilah pengertian akan hikmat alam dan jeladikanlah itu sebagai panduan hidup kita jangan membuang ajaran dan teguran agar kita tidak dibuang oleh kehidupan yang sesungguhnya kebebalan bukan hanya membahayakan bagi orang lain tapi membahayakan juga bagi orang di sekitar kita jadi Bapak Ibu terkasih segala sesuatu yang negatif segala sesuatu yang tidak membangun kehidupan kita itu tidak baik inilah bahayanya kebebalan jangan jadi orang bebal mari kita berdoa Bapak di sorga kami bersyukur terima kasih untuk firmanmu yang kembali mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup kami sungguh rindu bagaimana kami dapat membangun diri mencintai didikan dan hikmat Tuhan kami bersyukur dalam nama Yesus Allah yang hidup Halu ya Amin Tuhan Yesus memberkati setiap kita Demikianlah Bible Talk hari ini Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati